Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali berita utama hari ini. Ledakan di asrama polisi di Kabupaten Sukoharjo dipastikan bukan teror bom, melainkan bersumber dari bubuk petasan hasil razia polisi. Terjebak di dasar sumur selama tiga jam, evakuasi seorang lansia yang terprosok ke sumur sedalam 12 meter berlangsung dramatis. Bermimpi jadikan catur sebagai olahraga dengan banyak penonton, seorang pria lulusan sekolah dasar di Bancar Negara membuat bidak catur berukuran raksasa. Ya, naiknya harga sejumlah komoditas berdampak pada para pedagang makanan. Di Kota Semarang, pedagang gorengan harus memperkecil ukuran gorengannya lantaran harga tahu tempis makin mahal. Begitu juga yang dilakukan pedagang kerupuk karah di Kabupaten Sukoharjo setelah harga beras yang juga naik. Naiknya harga tahu dan tempe membuat pedagang gorengan di Kota Semarang harus memutar otak. Seperti poniman, pedagang gorengan di Jalan Singosar ini memperkecil ukuran tahu dan tempenya setelah ada kenaikan tempe dan tahu sebesar 10 persen. Sudah enam hari ukuran gorengan jadi perkecil agar tidak merugi. Sementara harga jualnya tetap sama, 5.000 rupiah untuk empat gorengan. Kita kecilin sedikit, walaupun kita dapatnya sedikit tapi ya yang penting jalan. Jadi kita sama-sama jalan. Ya pembeli juga nggak terlalu rugi, dagangannya kecil-kecil harganya masih standar. Tak hanya gorengan, para perajin kerupuk karak di Desa Gading, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukoharjo juga memperkecil ukuran produknya. Hal ini menyusul naiknya harga beras besar 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Mereka juga mencampur beras kualitas medium dengan kualitas di bawahnya. Para perajin karak tak berani menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan. Kalau sampai saat ini kenaikan belum? Udah sih tapi petakannya yang sulit itu kalau naik-naik. Kalau positif sendiri masih? 15. 15, berarti tetap ya? Iya. Berarti untuk mengakali kenaikan harga berasnya itu mengecilkan ukuran atau? Diperkecil. Diperkecil sedikit sih. Dalam sehari para perajin karak menggunakan 1 hingga 2 kuintal beras untuk produksi karak. Harga jual karak Rp150 per lembarnya. Wali Mustafirin dan Heri Prastio melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Sukoharjo. Ya uji coba penggunaan kompor listrik berlangsung di Kota Solo. Para penerima kompor induksi harus menambah daya listrik agar kompor listrik bisa dipakai. Uji coba konversi kompor gas ke listrik dimulai di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Gliwon. Warga telah menerima pembagian kompor listrik sejak 3 bulan terakhir. Paket terdiri dari kompor listrik, 2 tungku, 1 alat masak, 1 miniatur sirkuit breaker, MCB atau sirkuit pemutus daya. Setelah memakai kompor listrik, warga merasa lebih hemat dan resiko kebakaran lebih kecil. Namun kekurangannya harus menambah daya listrik dan alat masak harus berbahan stainless steel. Sekitar ratusan atau seratusan warga di Kelurahan Mojo telah memakai kompor listrik dari bantuan PLN Cabang Solo. Para penerima bantuan harus diseleksi, mereka adalah warga dengan berpenghasilan rendah atau terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kita ke informasi lain menghasilkan karya yang spektakuler, tak berbekal pendidikan tinggi. Di Kabupaten Banjarnegara, seorang pria yang hanya lulusan sekolah dasar, mampu membuat bidak catur dengan ukuran raksasa. Catur hasil karyanya, laku keras hingga kemancanegara dengan ratusan juta rupiah. Ukuran catur di desa dan Raja Kabupaten Banjarnegara ini memang tidak lazim. Perangkat olahraga otak ini hasil karya Jody Purnomo. Pria 40 tahun ini sengaja membuat bidak catur dengan ukuran raksasa, mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter tingginya. Karena berat bidak catur di kisaran 2 hingga 3 kg dibutuhkan lebih dari 1 orang untuk memainkan catur raksasa ini. Idewal Jody membuat catur berukuran besar karena prihatin melihat olahraga yang mengasak kemampuan otak jarang ditonton orang. Sehingga jika ukuran bidaknya besar, akan menarik perhatian penonton. Saya ingin selama ini olahraga yang tidak punya lapangan, yang tidak punya penonton ini hanya catur. Karena medianya terlalu kecil, makanya medianya saya berbesar. Harapan saya agar suatu saat nanti catur ini bisa ditonton oleh banyak orang layaknya catur olahraga yang lain. Untuk proses membuat bidak catur tidaklah mudah dan cepat. Satu bidak catur dibutuhkan waktu 3 hari. Sehingga untuk satu saat catur memakan waktu hingga 3 bulan lamanya, harga jualnya juga tidak murah, dari 50 juta hingga 150 juta rupiah. Meski tak memiliki pilihan khusus dalam mengolah kayu, via lulusan sekolah dasar ini bisa memasarkan produk buatannya hingga ke luar negeri seperti Australia. Mardi Antong melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Puluhan mobil antik terparkir di halaman Logi Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Dalam pameran mobil kuno itu ada bekas mobil Presiden Jokowi Dodo yang dilelang hingga 300 juta rupiah. Tersusun rapi dan menarik, buka mobil antik ini menjadi bagian dari pameran mobil kuno di Logi Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Ada mobil buatan Amerika Serikat, Ford Deluxe Kapel buatan 1948 dan Pontiac Type Parisien buatan tahun 1962. Lalu buatan Inggris, Hilman Minks, lalu Panther Bonnet yang merupakan bekas mobil Presiden Jokowi Dodo yang dijual setia terpilih jadi Gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Dalam festival ini sejumlah mobil dilelang termasuk kendaraan bekas Jokowi, Panther. Bahkan mobil buatan 1995 milik pribadi Jokowi dilelang dengan harga minimal 300 juta rupiah. Penghasil lelang akan dirasikan untuk membangun tempat ibadah di daerah Monogiri. Kita mau melelankan mobilnya Pak X Jokowi ini, jadi mobil pribadi, mobil pribadi Pak Jokowi. Yang rencana hasil lelangnya ini kita buat Urito membangun tempat ibadah. Yang ditawarkan berapa-berapa awal? Jadi kita menawarkan mulai harga dari 300 juta dan bisa laku 1 miliar. Namun jika belum dilelang, bekas mobil Presiden Jokowi Dodo akan dilelang kembali di ajang pameran mobil kuno pada Oktober mendatang di Stadion Manahan, Solo. R. Prastio melaporkan dari Kota Solo. Warga Kelurahan Mojo Songo, Kota Solo kembali menggelar tradisional lokal Merti, Desa Larung Sukerto. Kirap Budaya dan Gunungan Makanan yang sempat tertunda akibat pandemi ternyata mengundang antusias warga. Kirap Budaya Merti, Desa Larung Sukerto diawali dengan kirap sejumlah gunungan makanan dan hasil bumi dari warga Kelurahan Mojo Songo, Kota Solo. Kirap diawali dari lapangan Mojo Songo dan berakhir di dusun Kedung Tungkul. Warga pun antusias menyaksikan penggelaran budaya ini. Di Kedung Tungkul, Gunungan Makanan dan Hasil Bumi didoakan perwakilan dari enam pemukagama. Puncak kegiatan melarungkan sesaji di Kali Anyar. Sejumlah wayang kardus dengan karakter butoraksasa dibakar sebagai simbol membuang angkasa murka dan kemarahan. Perwakilan masyarakat juga melarungkan sesaji ke Kali Anyar sebagai ungkapan syukuran warga. Tradisi Merti, Desa dan Larung Sukerto digelar sejak 2011. Kegiatan ini merupakan wujud cukur atas limpahan berkah dan membuang kemurkaan atau kesialan. Ini sebenarnya melarung sukerto-sukerto dalam bahasa Jawa, sekoloh-sekoloh atau watak karakter warga masyarakat Mojo Songo yang tidak baik, itu dilarung, disilmakan, ditenggelamkan di sungai ini. Kegiatan juga sebagai upaya menggerahkan kehidupan ekonomi warga. Di akhir acara, warga menggelar makan bersama secara beramai-ramai. Keri Prastio melaporkan dari Kota Solo. Kita beralih ke informasi olahraga. Kesebelasan Persab Brebes bermain imbang tanpa gol dalam laga perdana yang melawan kesebelasan Selawi United di Liga 3 yang digelar di Stadion Karangbirahi Kabupaten Brebes Minggu Sore. Laga perdana Liga 3 digelar di Stadion Karangbirahi Kabupaten Brebes Minggu Sore. Laga mempertemukan kesebelasan tua rumah Persab Brebes melawan kesebelasan Selawi United dari Kabupaten Tegal. Pertandingan berakhir imbang. Bapak pertama kedua sebelasan bermain soal menguji taktik, namun sayang beberapa peluang tidak mampu dimanfaatkan untuk mencetak gol. Gitu juga hingga bapak kedua berlangsung, hingga pelit panjang dibunyikan pertandingan berakhir tanpa gol. Ketua Persab Brebes akan mengevaluasi hasil pertandingan laga perdana Liga 3 Jawa Tengah. Ia mengaku tidak maksimalnya para pemain melawan Selawi United dikarenakan ada sejumlah pemain yang cedera. Pekan mendatang kesebelasan Persab Brebes akan menghadapi kesebelasan peringkat dari Kota Tegal yang digelar di Stadion Yosudarso, Kota Tegal. Sudi Arton melaporkan dari Kabupaten Brebes. Terima kasih telah menonton!